Ruangan arsip dan ruangan bagian keuangan di kantor Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Gorontalo digeledah oleh penyidik kejaksaan tinggi Gorontalo pada selasa siang. Pengeledahan yang dilakukan memakan waktu selama 6 jam ini untuk mencari bukti terkait tugahan tindak pidana korupsi pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo yang mengkerak sejak 10 tahun lalu. Gedung DPRD yang dibangun sejak tahun 2008 ini telah merugikan uang negara lebih dari 1 miliar rupiah. Saat dilakukan pengeledahan, petugas menyita 78 dokumen terkait pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo. Melakukan pengeledahan dan penyitaan berdasarkan perintah dari pengadilan, berdasarkan izin pengeledahan dan izin penyitaan terhadap perkara pembangunan gedung DPRD tahun 2008. Pemeriksaan ini memang pengeledahan ini cukup lama karena memang dokumennya di tahun 2008, jadi ada rentang waktu 10 tahun, jadi gak kesulitan. Kami tadi mendatang verifikasi dokumen-dokumen mana yang perlu disita, mana yang perlu disita. Kemudian fotokopi-fotokopi harus dilakukan legislasi oleh kepala dinas. Dalam kasus ini kejaksaan tinggi telah menetapkan satu orang tersangka, Yusuf Harun, yang menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuatan komitmen. Namun akibat hilangnya sebagian dokumen, petugas kejaksaan terpaksa melakukan pengeledahan di kantor dinas PUPR Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018.